Bahwa saya memang tidak bisa berpisah dengan tanah, maksudnya dengan berladang, berkebun. Ketika di kota kan sangat jauh, kita sangat jarang mendengar suara ayam berkokok, burung-burung. Di sini masih banyak sekali. Dan saya masih bisa, apa ya, kerinduan saya pada tanah. Seperti rumah ini kan. Saya sempat juga di bengkel teater itu dan sempat mengikuti kerja ladang juga. Dulu kan jadwal kami setelah subuhan, terus kemudian sarapan, meditasi, silat, dan sebagainya. Sarapan, terus kemudian kerja ladang sampai siang. Nah itu benar-benar untuk, karena saya pernah kena pneumonia mungkin ya. Mnemonia? Karena ketika saya liputan di gunung sampah di Bandar Gebang, pulangnya saya opnam. Nah, dengan terapi tanah ini, ternyata banyak-banyak saya rasakan perbedaannya langsung untuk pernafasan juga untuk meditasi segala macam itu. Itu sangat bagus. Jadi, memang kenapa begitu di Jogja banyak tanah-tanah yang masih luas dengan kebun-kebun itu, itu saya seperti balas dendam dengan kerinduan saya gitu loh, dengan kerja ladang, berkebun itu. Sekarang, kalau pagi tuh biasanya setelah beres-beres urusan domestik, terus saya mulai sambil berjemur, sambil berjemur itu, ini tanah rumput-rumput itu. Nanti kita akan tanami empon-empon atau apa gitu, ya mencoba menghidupkan kembali ketika di bengkel teater itu loh. Rasanya itu bebas sekali gitu loh, dari kungkungan kota besar yang begitu kejang. Saya hidup di Jakarta 40 tahunan, sekitar 40 tahunan. Saya menyerap banyak sekali dari yang sisi kebaikan, bagaimana kehidupan di jalanan, karena saya ketika itu sebagai penulis juga kan, saya terjun ke tempat lokalisasi, kehidupan malam, terus anak-anak jalanan. Itu saya dari paling bawah sampai dengan paling atas lah, sampai dengan tataran paling atas itu saya sudah gauli lah istilahnya gitu. Mungkin empati atau apa merasa lebih homey itu ketika berkeluar dengan teman-teman di jalanan itulah. Bahkan saya pun pernah ketika reformasi, itu kan udah kacau. Percaya enggak bahwa saya itu pernah juga di kaki lima, saya jualan di kaki lima, poster-poster, dekat di bawah jembatan Uki, kemudian kena rahasia dan kami lari, tapi juga mereka kebanyakan orang orang padang gitu. Itu mereka memprotek saya gitu, mungkin karena saya lihat perempuan, kemerdekaan dalam berkreasi, mengolah kreativitas, kemerdekaan menciptalah ya. Bahwa kita enggak bisa, sebenarnya jangan sampai ada orang yang bisa menyetir saya gitu loh, meskipun itu dengan uang yang menghiurkan, sekarang lebih sangat bebas ya mungkin ya. Jadi ya misalnya kalau dari medsos itu kan begitu banyak, sangat-sangat bebas gitu ya, kadang-kadang ngeri juga gitu, ya brutal, sudah menuju ke brutal. Orang begitu mudah tersulut, begitu mudah berang, berang gitu kan, itu kok jadi memang keadaan over control ya. Apa ya, karena mungkin tekanan yang terlalu lama mungkin ya, jadi seperti meluap apa ya. Mungkin karena media tertulis itu kan kadang-kadang rancu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Maksudnya baik mengatur waktu dan cara kerjanya juga gitu kan, ketika kita kuliah pun kita harus bekerja dengan separtan gitu kan. Orang yang tidak bisa separtan di sekolah seni, maksudnya akan gagal, mesti. Karena waktu itu ya, pekerjaan sangat banyak, berbeda dengan kuliah seni sekarang, sangat-sangat berbeda gitu kan, waktu masuk. Apa, asli di Kampingan itu, kita benar-benar harus bekerja separtan gitu kan. Terus, habis itu saya bekerja di apotesi ini juga, pekerjaan yang sangat mengenal deadline. Ya, karena melayan-melayan gitu ya. Dan harus dengan hati yang terpukai kan, anak-anak yang macam-macam, permintaan macam-macam kekecewaan mereka bisa. Pemimpas ke kita gitu. Jadi, mungkin separtan itu ada. Ya, saya kira mungkin juga perlu dijelaskan juga pada teman-teman, para kipuan, kipuatnya Pak. Ya, yang namanya seniman itu kan sering digambarkan sebagai manusia yang sesuka hati, yang bebas, dan sebagainya. Saya pikir gambaran-gambaran semacam itu, tidak selamanya benar bahwa ada yang begitu sama aja di tempat profesi yang lain juga ada fenomena kayak gitu kan. Jadi, bukan pada profesi, tapi pada karakter mesing-mesing pribadi ya, saya kira ya. Saya dengar juga misalnya sebagai pelukis, ripsika ini juga punya ini ya, punya penjadwalan waktu itu. Jam bekerja gitu ya. Nah, kalau setara rutin biasanya saya bekerja. Saat di subuh gitu, gila-gila, jam 5 sampai paling siang jam 10. Dari jam 5? Jam 5 sampai jam 10 pagi gitu ya, siang ya. Ya, apapun harus ada yang dikerjakan itu. Kalau enggak ada yang lukis, timan kelas itu. Sketsa atau enggak apa ya. Lukis. Ya. Kerjakan kayu misalnya. Ya, ya. Apapun medianya, itu jangan menjadi masalah. Tetap harus minimal kita harus di-sketsa tiap hari itu. Ya, ya. Itu yang kita mau ikuti mud aja. Abis itu biasanya saya sirang tanah aman. Terus matahari ke warun atau ke pasar. Ya. Adalui domestik aja. Kamu bagaimana dengan pindah di Jogja dan aktifitasmu? Kalau di Jogja saya memang sampai sekarang pun tidak paham dengan pindahan di Jogja Masih awal-awal itu agatasi ya, seperti yang Mas Dibilang mengambil awal Jogja itu Sepertinya malah tidak pakai orientasi, langsung agatasi dengan awal udara Jogja Untungnya saya di Jogja memang walaupun baru itu ya Sudah punya kenalan yang kita sudah menjalin silaturahmi itu ya Mas Butet, Wani, Mas Wani Mas Untung yang ini lah, jadi mungkin tidak terlalu gagak ya Itu ya, ya menisotan aja dengan kehidupan yang terus dibatikan jadi ayum Jadi menek benar-benar mencoba menek Lebih terasa ayum gitu ya Apa efeknya, apa akibatnya dengan produktivitas? Jangan-jangan karena sudah menem ayam terus kita memang mau pekih? Enggak, jadi ya seperti masri saya juga mencoba tetap menulis ya walaupun sekarang media yang tempat saya bekerja juga sudah belum gitu Sebelum terakhir saya di majalah di Maestro, saya sempat juga mengolah majalah pokabri, seluruh pokabri yang jenderal-jenderal Pak Agung, Gumelar itu Ya kami masih silaturahmi masih gitu ya, paling tidak Wianan dengan Pak Agung dengan semuanya Jadi supaya tetap terasa saya tetap menulis, terakhir itu kemarin menulis seni rupa apa yang pameran hamisan tanah itu Jadi masih tetap inilah masih selalu jangan sampai tumpul, jangan sampai kehilangan daya cipta dan daya hidup Supaya tidak tumpul, tidak kehilangan daya cipta dan daya hidup gitu, saya tetap terus menulis gitu loh Sekarang menulisnya dimana? Sekarang kan banyak media-media cetak itu kan pada gunung tikar nih Nah itu dia, sementara ini saya memang tidak keluar ya, ada beberapa tawaran untuk di apa online itu ya, tapi saya masih pertimbangkan juga Jadi lebih baik menulis untuk sendiri dulu lah, sambil mencoba mengklikin tulisan saya yang sangat banyak itu Soalnya kadang tawaran menulis di online itu kadang-kadang bisa bikin sakit hati Sekarang bisa digaji 1,8 juta satu bulan nih, tapi tiap hari harus menulis 10 artikel Nah itu dia Itu harus digimanakan kepalanya Padahal saya banyak tawaran menulis buku dengan honor yang belasan Jadi beberapa tawaran yang, tapi karena kemarin pandemi dan mereka minta saya harus kejar waktu, keluar kotos ke PTKM sangat ketat, ya terpaksa saya tolak juga gitu Artinya bahwa, apa ya, tidak terjur lah dengan honor, tapi mungkin orang bilang, kamu tergoblok kan, ini uang sepuluh, tolak kopi gitu Itu, iya terus Sementing, apa saya punya kemerdekaan gitu loh, kedaulatan berpikir gitu kan Itu sampai ini ya terpengaruh pemerintah ya? Mungkin ya salah tidak langsung ya, karena saya cukup lama didik Kepribadian itu harus dijaga dan, apa? Oh, rawat diru itu Biar miskin asal sombong Tetap, STOI kan ada itu STOI, S-T-O-I-C itu Apa itu? Kepribadian itu Kepribadian itu Kepribadian itu Apa namanya Gapura, ya Brunani itu Nah itu sebenarnya itu Gagah dalam penderitaan Miskin Dalam kemiskinan itu Gagah dalam kemiskinan Ya, ya kan, kan begitu kan, Rendra itu kan seorang pejuang Bukan hanya pejuang kata-kata, tapi pejuang kehidupan Banyak meracuni anak-anak muda Tapi mungkin juga karena tempatan saya Ketika saya SMP sudah bisa membiaya sendiri Sudah harus bekerja keras untuk sekolah dan hidup lah gitu kan Ya, jadi sudah lepas gitu ya Jadi, kalau kita banding-bandingin ya Ada teman saya yang berkomentar tentang generasi tulang runa itu adalah generasi yang dimanja oleh teknologi yang begitu rupa Yang bisa memunculkan para konten kreator Yang bisa sangat viral Yang bisa punya kolomer jutaan Sementara zaman anda berdua kan Oh, itu bisa susah payah kan ya Tati-tati Tati-tati Meskipun juga Meskipun mungkin cuma Katakanlah mungkin di bawah 5 ribu atau apa Tapi Ketika Mendapat apalah Respon dari pembaca di mana-mana Itu Buangga banget ya Pada waktu itu ya Kalau misalnya SMP menulis Di media Terus apa Mendapat apresiasi Dari pembaca Cuma kalau Dulu kan Apresiasi itu Mungkin cuma lewat surat pembaca Atau apa ya Kalau sekarang kan bisa langsung nih Nulis di Facebook Atau di apalah Medsos langsung bisa direaksi orang Bukan hanya dikagumi Dari jatuh lagi juga Jadi pujian itu malah menakutkan loh mas Gitu ya Bisa menyerumuskan kita loh Satu menyerumuskan Kadang dua lamis Menyerumuskan 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 Malah Proses-proses kreatif Dan proses perjuangan yang mencapai Pencapaian itu Beda banget gitu ya Jadi kalau misalnya kita Bukan bandingin Anda sendiri kalau dari kacamata Anda berdua ya Melihat bagaimana Kreatifitas Generasi sekarang ini Secara kualitatif Itu kenapa terjadi seperti itu Dan Apakah itu harus Harus disikapi bagaimana Itu sesuatu yang buruk Atau sesuatu yang Lebih baik Lebih menguntungkan dan sebagainya Karena polanya kan beda nih Kalau menilai Gimana nih kreatifitas anak-anak sekarang Dengan fasilitas yang setahap Anda Anda Bandingkan dengan anda sendiri Biar anda Berproses nih Setahap demi setahap nih Enggak mudah Ya Kalau anak-anak sekarang memang Itu Karena sudah banyak fasilitas Instan ya Kalau saya bilang ya Instan ya tinggal Ketika saya dulu Tempaan yang begitu Berdarah-darah istilahnya ya Itu Mandi keringat air mata Kayak Istilah Romantis Maksudnya Gak gitulah ya Sehingga sekarang Secara mental Sepertinya itu Tempaan mental ya Kalau sekarang Ya mudah-mudahan Dengan fasilitas itu Anak-anak muda sekarang Tidak menjadi rapuh Maksudnya Cepet Cepet jatuh mental Ketika Ketika mendapat cacimaki Atau apa Gitu kan Justru Semoga mereka bisa Memanage itu Gitu Dengan fasilitas Yang enak Mereka harusnya Lebih leluasa ya Mengolah kreativitas itu Gitu Kalau dengan Apa nih Anda dulu kan Tumbuh di Media Konvensional ya Di jaman analog Itu kan media cita Sekarang media cita kan Sudah dikatakan gitu ya Ya banyaklah yang sudah Menyusut gitu Anda sendiri gimana Melihat perubahan itu Dengan Media Munculnya media Online Medsos Terlalu banyak ya Jadi Mana yang benar Mana yang enggak Sehingga akhirnya saya Udah Kadang-kadang lebih banyak Tanya Mas Esma Ini kok lagi rame ini Karena saya udah Apa Kayak gitu Makanya bahkan Sampai sekarang TV pun kita Nggak pernah nonton Tiga tahun ini Sejak pindah dari Jakarta Masih ada dalam dos Udah Udah Jadi Anda mengetahui Indonesia sekarang Dari mana? Ya lewat Medsos Dari Medsos ya Dari Mas Riff Nanya-nanya Mas Riff Kadang-kadang Kalau lihat Apa Media Online Cuma judul-judul Anda aktifis Medsos ya Berdua? Saya tidak terlalu ya Tidak terlalu aktif ya Ya kalau Kalau pengen Cuma biar lihat Tapi Jadi saya Sepertinya Saya mana Banyak ketinggalan gitu Kecuali kalau Yang selamat wajib Facebook Itu saya ikutin Tidak 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 Kalau Kalau dalam urut-urutan nih Profesi-profesi yang Banyak mendatangkan duit nih Itu yang biasanya Penyanyi Penyanyi pop yang masuk dalam industri ya Terus meskipun tidak masuk dalam kategori yang relatif sama Pelukis itu kan juga termasuk yang seniman yang kaya Tadat Tidak 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 Enggak, artinya kesini, apapun pekerjaan kita, kita harus merdeka dari tekanan, baik tekanan dari diri sendiri maupun terutama dari luar, kita harus merdeka dari selama kita bisa mengerjakan pekerjaan kita dengan merdeka, hasil dari kemerdekaan kita itu sudah enggak penting lagi. Kita mau payah atau miskin, kata-kata kalau saya berlukis, lukisan saya dari murah atau mahal, itu sudah enggak penting lagi. Itu sudah, yang saya jual adalah kemerdekaan saya, tapi kalau bahwa satu peceki itu enggak penasaran hal amat, kalau ada yang sepresbarat, Ya, biasa saja memang, Tuhan bahkan bisa memberi dia, atau menghargai lukisan itu 100 miliar misalnya. Jadi, ya, artinya kita harus melihat dunia itu lebih-lebih enak dengan bahwa rezeki masing-masing sudah punya. Jadi, apa tadi? Rezeki tidak akan kemana atau gimana tadi? Tidak akan salah alamat. Oh, rezeki tidak akan salah alamat. Kuiti, Syed. Beratkan saudara-saudara ini, saya itu kalau ketemu dengan teman-teman sekarang itu senangnya mereka itu makin matang, makin menep dan dahsyat gitu. Susah lo ngomong rezeki tidak akan salah alamat. Dulu kan kita, waduh kok Rano Radimuat, waduh kok Rano Singtukuat, gitu ya. Sekarang itu sesuatu yang apa ya? Ya biasa saja ya. Karena ketika kita yakin bahwa rezeki itu masih ada, ternyata ya lukisan payo, payo ya, apapun caranya. Kadang-kadang kan istri, iya masih berhasil dari seperafat itu paling biasa, nanti sore gitu. Ternyata tiba-tiba ada yang menanyakan lukisan. Mas lukisan ini, yang kemarin itu sudah lagi belum saya ambil ya. Belum dia kan sudah transfer, itu bisa saja terjadi. Jadi yakin saja bahwa rezeki itu masih ada. Dan ternyata tiga tahun kita di Jogja, tidak ada usaha pabung nantinya, tidak buka toko, tidak buka barung pisang goreng atau apa. Selama kita bekerja, bahwa itu pekerjaan kita, sudah pasarkan rezekinya ke sejauh. Kalau buka warung, itu bukan bakatnya. Ternyata masih hidup sampai sekarang. Iya, masih hidup. Masih bisa memberi makan kucu. Kalau kita masih hidup, berarti masih ada rezekinya. Iya. Ini menurut uang singlis mati sendiri rezeki. Iya, itu soal lain. Jadi, gimana nih soal jalan kesenian? Anda meyakini bahwa, gimana sih? Anda memposisikan kesenian ini, ini jalan hidup Anda? Jalan hidup Anda atau kecelakaan atau rama pilihan lain? Ya, itu lah saya. Saya kan pernah membaca tulisannya Ripsika semacam manifesto tentang kesenian. Menjadi seniman atau apa? Gimana sih penjelasannya? Sebenarnya sama aja, semua pekerjaan itu hanya jalan saja. Oke, pertanyaanku gini. Kenapa kamu bisa menjadi di jalan kesenian? Ada sesuatu yang bisa saya sampaikan kepada orang lain, paling tidak kepada orang terdekat saya, istri saya misalnya. Bahwa ada ini loh keindahan, ada ini loh kemerdekaan. Ada sesuatu yang salah loh tentang kehidupan yang harus kita pengeri lewat karya-karya saya. Oke, Rin, Anda terima digituin? Dikatain gitu-gitu bahwa hidup itu ada keindahan, ada apa? Kalau berasnya enggak ada gimana ini? Ya, Nikola Kei. Nikola Kei. Sudah banyak yang lulus. Sampai S3. Memang, ya seperti itu hidupkan masa juga. Ketika sendiri pun sudah mengalami pasang surut ya. Mengalami pasang surut seperti apa gitu. Enggak raget juga. Tidak raget ya, tinggal penyesuaian aja sih. Tinggal saling... Awal-awal dulu memang saya suka ngamuk. Karena sudah lama ya, enggak marah ya. Sudah lama enggak jodohan, itu udah lama enggak. Kok pernah gitu ya? Tiga hari, tak jodohan. Karena enggak ada apa gitu. Ya itu namanya keindahan. Tapi seperti itu ya sudah menemukan titik ini. Titik temunya gitu loh tinggal. Jadi tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan? Enggak. Tidak ada yang kalau dia genis titik itu, maklum. Atau genis titiknya kalau pas lagi rumah gitu. Oke, ya ini ngobrol-ngobrol tentang sesuatu yang keseharian. Dua-duanya kan suami istri ini berkecimpung di dunia kesenian. Dunia kesenian ini profesi mereka. Yang satu pelukis, yang satu penulis. Yang orang kata bahwa hidup dari kesenian itu sesuatu yang tidak jelas. Tapi saya pikir itu tidak sepenuhnya benar. Mungkin saja ada yang benar. Tapi tok, itu sesuatu yang universal lah. Itu biasa. Itu diakami banyak profesi apapun lah. Bahwa mereka punya latar belakang yang begitu berubah. Terus kemudian mengadapkan perubahan. Terus kemudian mereka beradaptasi. Saya kira ini juga cerita-cerita yang menarik. Untuk obrolan-obrolan berikutnya. Terutama untuk para kipuan-kipuwati yang lebih muda ya. Yang hidupnya lebih enak dibanding mereka berdua. Sampai dulu dengan susah payah ya. Untuk apa ya dipercaya orang gitu ya. Tidak. Disuruh cepat. Kalau masuk bintu langsung. Sudah kamu langsung masuk ke high gitu. Tapi kan ketika untuk dalam keseharian itu kan. Betapa saya perempuan sendiri waktu itu pulang malam. Terus begitu banyak. Harus keblok-keblok mobil ketika ada orang yang mencoba menggoda. Ya gitu-gitu. Fight. Disana memang harus di kota besar harus fight ya. Ya. Dan itu. Orang kau waktu itu gimana? Ibu bapak kan sudah lopat. Terus ibu di asrana di Santa Maria di Malabai itu. Sebenarnya saya memang memilih untuk keluar sendiri. Hidup sendiri dengan. Itu kayak giniin sebentar. Setelah itu ya. Jol kontrakan. Kok. Pulang malam. Pulang. Seperti itu sudah. Dan itu sangat rawan. Tapi itu perjuangan yang. Apa yang biasa ya waktu itu ya. Mau tidak mau gitu ya. Rip. Anda punya apa Rip. Anda punya. Anda punya. Pesan-pesan tertentu. Rip. Pada. Pada anak-anak muda yang. Berkegiatan di kesenian. Hmm. Hmm. Ketika. Kita. Memilih. Keterajaan kesenian gitu kan. Diakini. Diakini dengan. Bahwa itu. Bisa memerdekakan pikiran-pikiran kita. Memerdekakan perasaan-perasaan kita. Jiwa kita. Hmm. Kreatifitas kita gitu. Hmm. Semua harus dilakukan dengan merdeka. Hmm. Karena harga termahal dari kesenian. Itu. Bagaimana kita memerdekakan diri kita. Dari skala. Hmm. Tekanan-tekanan. Baik politis. Keputayaan. Situasi. Kondisi. Hmm. Yang ada di dunia ini. Selama kita. Merdeka dengan itu semua. Itu jalan terbaik. Ya. Untuk kita ini. Jalan kesenian. Hmm. Ini. Ya. Yang kalau saya selalu. Yang saya tekankan itu. Kedaulatan. Hmm. Pada diri sendiri. Tidak ada satupun yang boleh mengusik. Kecuali Tuhan. Oke. Terus juga kesetiaan kita kepada Nurani. Hmm. Pada hati Nurani itu. Ya. Jadi itu. Pokoknya jangan sampai kehilangan daya hidup. Daya. Boleh. Jangan sampai kehilangan diri. Ya. Ya. Saya kira nasihatnya menarik untuk. Untuk tujuh belasan. Menarik nih. Tentang kemerdekaan. Itu. 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 Tentang kemerdekaan. Tentang kemerdekaan. Ya. Karena kemerdekaan. Dari kemerdekaan itulah. Kita bisa mendapatkan kedaulatan diri kita. Eh. Itu sesuatu yang penting. Karena kita bisa membebaskan diri kita. Dari berbagai. Eee. Hal-hal yang. Eee. Apa ya. Mungkin bertolak belakang. Dengan. Dengan. Nilai-nilai kemuliaan. Nilai-nilai kemanusiaan. Kemandirian itu. Yang akan membebaskan kita. Saya gak ngerti. Harus menyimpulkan bagaimana. Tetapi. Dua pribadi ini. Saya pikir menarik. Eee. Eee. Untuk kita ajak agur. Lebih sejauh lagi. Mungkin nanti kapan-kapan. Tentang bagaimana menghadapi. Eee. Kehidupan ini. Dengan segala risikonya. Dari. Eee. Profesi mereka. Itu ya. Mereka sekarang tinggal di. Gunung yang. Di pegunungan ya. Di pegunungan yang sunyi. Eee. Jauh dari keramaian kota. Tidak. Sebagaimana awal-awal karir mereka dulu di kota besar. Di Jakarta. Terima kasih. Eee. Eee. Riksika Ahmad Diningra dan Rini Clara. Eee. Eee. Senang dengan perbincangan ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Terima kasih. 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 Terima kasih.